Intro Syahrini tawari orang tua Reino Barak makan mie instan Indonesia Reiko dan Rosa Nobarak mau coba Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini baru-baru ini diketahui dengan makan bareng orang tua Reino Barak Hal itu terekam dalam video Instagram Syahrini Pertemuan Syahrini dengan Reiko Barak dan Rosa Nobarak terjadi saat makan di restoran Oscar Jakarta Artis cantik tersebut mengabadikan momen pertemuannya dengan mertua dalam video pendek yang direkam olehnya Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram stories at Princess Syahrini Dalam video itu terlihat artis cantik yang akrab di Sapa Inces itu bersama Reino Barak Serta mertuanya Reiko Barak dan Rosa Nobarak sedang makan malam bersama Terdengar obrolan Reiko Barak dengan kedua orang tuanya yang berbincang dalam bahasa Jepang Penuturan adik Syahrini soal hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani Singgung perkara akhirat Sudah dianggap bak adik sendiri oleh Syahrini dan Reino Barak, Fisantikan Beberkan kondisi hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani Setelah muncul dalam unggahan Syahrini yang disebutnya sebagai seorang adik Sosok wanita cantik asal Malaysia bernama Fisantikan berhasil jadi sorotan Meski bukan berasal dari kalangan keluarga kandung sendiri Fisantikan terlihat begitu dekat dengan Syahrini dan juga Aisyah Rani Layaknya saudara Bahkan saat datang mengunjungi Indonesia Fisantikan diundang oleh Syahrini dan Aisyah Rani Untuk makan malam mewah bersama di salah satu restoran milik Reino Barak Dalam pertemuan tersebut ketiganya terlihat kompak dan begitu akrab setelah beberapa tahun tidak bertemu Bahkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Advi Santikan Ia menuturkan rasa syukur Lantaran bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Syahrini dan Aisyah Rani Perubahan Inces dan Aisyah Rani yang semakin religius itu diakini Fisantikan Dapat membawa kebaikan bagi mereka sehingga bisa saling berkumpul lagi di akhirat gelap Di umur 30-an seperti kami ini Tidak ada apalah yang penting Melainkan keluarga dan anak-anak Kualitas kehidupan diwarna dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan Yang tidak akan melupakan kita tentang akhirat tuturnya Ia juga turut berharap jika kelak salah satu dari mereka akan dipanggil menghadap yang maha kuasa terlebih dahulu Maka sahabat lain yang masih hidup akan saling mendoakan Agar suatu masa bila kita sudah tiada mereka tetap mendoakan kita Sampai bila ingin berteman bukan saja di dunia Bahkan tetap menjadi tetangga sampai ke syurganya wa azza wa jala Insya Allah imbuhnya Tak ketinggalan Vizantikan juga mengaturkan ucapan terima kasihnya Karena telah dijamu dengan baik oleh Syahrini dan Aisyah Rani saat berada di Indonesia Makasih selalu menjagaku dengan begitu baik sekali Sampai menjadi gendut sebab makan terus Prinses Syahrini dan Rani Love you sobat so much Ujar Vizantikan I love you Balas Inces Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya Inces sempat memperkenalkan Vizantikan Sebagai adiknya selain Aisyah Rani Melepas rindu bersama adikku terkasih dan tersayang dari negeri jiran Malaysia At Vizantikan setelah 3 tahun lamanya tak bersua Enjoy Jakarta sayang papar inces Tak ketinggalan ia juga turut menyinggung soal Aisyah Rani sang adik kandung Yang sebentar lagi akan melahirkan Satu lagi adik semata wayangku Ibu Mil At SYH55 yang tercinta yang akan melahirkan 2 bulan lagi Bismillah I love you but so much Tambahnya Memiliki paras yang cantik seperti Syahrini dan Aisyah Rani Vizantikan merupakan seorang pebisnis sukses yang berkipra di Malaysia Dihansir melalui akun Instagram pribadinya Ad Vizantikan Adik angkat inces itu juga memiliki banyak penggemar Dengan jumlah pengikut sebanyak 505 ribu Potret masa lalu Syahrini dan Anang Hermansyah bikin shock Anang Hermansyah sempat berduet maut dengan Syahrini Duet antara Anang dan Syahrini terbilang sukses hingga membuat publik baper Dalam penampilannya ayah Aurel Hermansyah ini dan Syahrini tidak sungkan pamer kemesraan Masih ingat duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini beberapa tahun lalu? Duet di awal 2010 itu menarik perhatian publik lantaran Anang yang baru saja bercerai dengan Chris Dayanti Anang kemudian mendapat pasangan duet baru yakni Syahrini Melalui duet itu Syahrini digadang-gadang menjadi pengganti dari Chris Dayanti sebagai pendamping Anang Namun hal tersebut tidak sesuai harapan banyak orang Sebab rencana secara mengejutkan berpisah tidak hanya dalam hubungan pekerjaan Tapi juga hubungan personal Banyak spekulasi pemicu retaknya hubungan duet romantis tersebut Namun duet Anang Hermansyah dan Syahrini harus terhenti karena beberapa hal Lantas seperti apa potret duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini? Yuk simak artikelnya di bawah ini Anang Hermansyah dan Syahrini pertama kali berduet pada tahun 2010an Keduanya berduet dalam sebuah acara di televisi swasta Saat pertama kali berduet Anang dan Syahrini langsung menunjukkan keromantisannya Bahkan Anang menutup penampilan itu dengan melayangkan ciuman manis ke kening Syahrini Langsung saja album Jangan Memilih Aku ini sukses di pasaran dan menjadi booming saat itu Anang Hermansyah dan Syahrini kerap kali memenuhi layar kaca TV Lantaran sering menjadi bintang tamu untuk menyanyikan lagu romantis buatan Anang itu Setelah duet tersebut Anang Hermansyah dan Syahrini langsung banjir tawaran bernyanyi Keduanya pun semakin sukses dengan mengisi berbagai acara di televisi secara langsung maupun off air Anang dan Syahrini juga sering kompak melakukan wawancara Album duet maut Anang Hermansyah dan Syahrini langsung laku keras di pasaran Gemistri dan kemesraan ayah Azril Hermansyah itu dan Syahrini juga sangat ditonjolkan dalam album tersebut Tak ayal banyak fans yang berharap keduanya berjodoh Terima kasih telah menonton!